Jadi sebagai kesimpulan bahwa terjadinya Perang Badar itu adalah karena Rasulullah ingin melakukan siasat atau politik untuk membuat para kaum Quraysh itu merasa terpukul sebab... ...tidak tertinggal dari pembesar-pembesar mereka satupun kecuali Abi Lahab. Kenapa Abi Lahab tinggal? Karena sesungguhnya dia itu diganti oleh seorang laki-laki yang adanya laki-laki tersebut mempunyai utang kepada Abu Lahab. Jadi andilnya Rasulullah di sini adalah Rasulullah sebelum Perang Badar dia langsung yang terjun untuk mengintai. Itulah andilnya Rasulullah di sini. Jadi itulah sub-materi yang kedua. Akan tetapi tunggulah dulu hingga saya itu melihat-lihat dulu kembali apakah di belakangnya itu ada cadangan pembantu yang akan membantu mereka atau pendukung dari belakang. Kalau memang betul kau yang sampaikan kepada Abu Jahal. Karena tidak ada ku takuti urusannya manusia kecuali Abu Jahal. Jadi bilang mi utbah, oke. Bila mi hakim, oke saya sampaikan kepada Abu Jahal. Bila mi baru pas sampaikan kepada Abu Jahal, berkata mi hakim bilang, telah menyampaikan utbah kepadamu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Bila mi Abu Jahal, ahli itu utbah itu, eh takut itu. Apalagi di sisinya Muhammad ada anaknya. Nasa ayang itu anaknya. Jadi begitu, eh. Besarnya kecondongan rasa takutnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabatul Ghazwa, sebab terjadinya peperangan. Peperangan dimaksud di sini adalah Perang Badar. Sebelum kami membahas tentang apa yang melatar belakangi terjadinya Perang Badar, terlebih dahulu kami ingin menyampaikan bahwa peperangan saat itu disebut sebagai Perang Badar karena itu terjadi di Badar. Kami telah menyebutkan bahwa pada waktu Perang Badar, kapila dagang Kuroish lolos dari Nabi SAW pergi ke Syam dari Makkah. Pada waktu mereka sudah mau pulang kembali ke Makkah, Rasulullah mengutus Talha bin Ubaidillah dan Said bin Zaid ke arah utara untuk melakukan penyelidikan. Singkat cerita, mereka pun sampai ke Hauroh dan keduanya tinggal di sana hingga kapila dagang Kuroish yang dipimpin oleh Abu Sufyan melewati mereka. Keduanya pun bersegera ke Madinah untuk menyampaikan suatu berita di mana kapila dagang itu membawa kekayaan yang tiada terkira. Jadi kapila dagang itu membawa harta yang sangat banyak dari penduduk Makkah. Yaitu terdiri dari seribu untah, yang mana seribu untah itu membawa banyak harta yang tidak kurang dari 50 ribu dinar emas. Dan itu dikawal oleh laki-laki yang berjumlah sekitar 40 orang. Waktu itu adalah kesempatan emas bagi pasukan Madinah untuk melakukan siasat dan politik dalam perlawanan terhadap orang-orang musyrik. Seandainya mereka kehilangan kekayaannya yang luar biasa itu. Dan karena itu Rasul pun menyampaikan kepada kaum muslimin dan berkata Kapila dagang Kuroish membawa banyak harta. Olehnya itu keluarlah untuk berperang. Mudah-mudahan Allah memberikan harta rampasannya. Perperangan saat itu Rasulullah tidak menengkangkan siapapun untuk keluar berperang. Akan tetapi sesuai dengan kesukarelaan mereka. Sebab tidak akan terjadi apa-apa pada bentrok kali ini atau pada perperangan kali ini. Sehingga banyak yang memilih tinggal di Madinah dan tidak ikut berperang. Jadi sebagai kesimpulan bahwa terjadinya perang badar itu adalah karena Rasulullah ingin melakukan siasat atau politik untuk membuat para kaum Kuroish itu merasa terpukul sebab kehilangan harta mereka. Kemudian kadar ketakwaan Mabalagu kuatil jaisyil islami watauzi'ul tiadati Kadar kekuatan pasukan Islam dan pembagian komando. Kala itu Rasulullah memiliki pasukan yang berjumlah sekitar 313 hingga 317 laki-laki. Kaum Muhajirin terdiri dari sekitar 82 hingga 86. Dan suku Aus terdiri dari 61 orang. Sedangkan suku Khazroj terdiri dari 170 orang. Pada peperangan ini mereka tidak membawa banyak perlengkapan. Mereka hanya memiliki dua kuda. Satu kuda untuk Zubair bin Awam dan satu kuda untuk Mikdad bin Aswad Al-Kindi. Serta mereka memiliki 70 untah. Dimana setiap satu untah itu dikendarai oleh dua atau tiga orang. Rasulullah pada saat itu bersama Ali R.A. dan Mursid bin Abi Mursid Al-Bunawi. Dan menjadikan pengganti. Menggantikan Rasul di Madinah atas sholat Ibn Umum Maktum. Jadi kala itu Ibn Umum Maktum menggantikan Rasulullah sebagai pemimpin di Madinah dan sebagai imam sholat. Falammakan Nabi Rauha' rada Abu Lubaba bin Abdul Muzzid. Pada waktu di Rauha' menolak Abu Lubaba dalam artian protes. Protes Abu Lubaba bin Abdul Muzzid. Karena dijadikannya Ibn Umum Maktum sebagai pemimpin Madinah dan imam sholat saat itu. Lalu Rasulullah mempekerjakannya untuk sebagai pemimpin di Madinah. Jadi sebagai kesimpulannya ini bahwasannya kala itu yang menjadi imam sholat adalah Ibn Umum Maktum dan yang menjadi pemimpin Madinah adalah Abu Lubaba. Dan Rasulullah menyerahkan bendera komando tertinggi kepada Mus'ab bin Umayr al-Qurashi al-Abdari. Yang mana bendera tersebut berwarna putih. Dan Rasulullah membagi pasukan muslim kepada dua kelompok. Yang pertama, katibatul muhajirina. Yaitu kelompoknya orang-orang muhajir. Wa'a'tu alamaha ala aliyah bani Abi Talib. Dan Rasulullah saat itu memberikan benderanya kepada Ali bin Abi Talib. Dan yang kedua, kelompok yang kedua katibatul ansur. Yaitu katibatul ansur. Kelompoknya orang-orang ansur. Wa'a'tu alamaha aliyah bani Mu'ad. Dan Rasulullah memberikan benderanya kepada Sa'ad bin Mu'ad. Dan Rasulullah menyerahkan komando kanang kepada Zubair bin Awam. Jadi komando kanang itu diketuai oleh Zubair bin Awam. Wa'ala al-Maisarati al-Mikdad bin Amrin. Dan kepada komando kanan kiri. Itu diserahkan kepada Mikdad bin Amrin. Dan Rasulullah menyerahkan pertahanan garis berakang kepada Kois bin Abi So'so. Dan Rasulullah saat itu menjadi komando tertinggi. Jadi komando tertinggi Pada saat itu adalah Rasulullah Ya mungkin sekian Dari saya Bismillahirrahmanirrahim Jadi langsung saja kita masuk ke bagian pasukan Pasukan Islam yang bergerak ke Badar Sara Rasulullah SAW Jadi Rasulullah SAW berangkat bersama pasukannya itu tanpa rasa gentar Ia keluar dari pusat Madinah Dan melewati jalan poros yang menuju ke arah Mekah Hingga ia sampai pada sumur Rauha Walamma irtahala Sewaktu Rasulullah meninggalkan sumur Rauha Ia meninggalkan jalan Mekah yang sebelah kiri Dan ia berpaling ke arah kanan ke Naziyah Yang menuju ke arah Badar Pasalakah Lalu ia berjalan melewati tepi Tepi Naziyah Hatta Jaza Awadiyan Hingga melewati lembah Hingga melewati lembah yang dinamakan dengan lembah rohkon Apa itu lembah rohkon? Bayanan Naziyah Wa bayanan mudi ke sopro Yaitu antara naziyah dan antara Kalau diartikan mudi disini Ialah jalan sempit Jalan sempitnya sopro Kemudian Ia lewat Jalan sempit tersebut Dan menetap Dan menetap darinya Itu di jalan sempit tersebut Karena Karena dia dekat dengan sopro Wahuna lika Dan disini Rasulullah mengutus Basbas bin Umar Al-Juhni Wa Adi bin Abi Zubba Al-Juhni Ke Badar Kenapa dia utus? Karena untuk mematai Mematai Berita-berita tentang kapilah Terus Kita lanjut ke peringatan Di Mekah Wa amma khobrul airi Ada pun berita tentang kapilah Sesungguhnya itu Abu Sofyan Siapa itu Abu Sofyan Dia adalah Yang bertanggung jawab Dari kapilah tersebut Sedang ia itu bertindak secara Hati-hati dan waspada Sedang ia juga mengetahui Jalan Jalan Mekah Yang penuh dengan resiko Yang penuh dengan resiko Dan ia juga mencari Berita-berita Jadi Jadi ia bertanya Setiap orang yang dia jumpai Ia bertanya Setiap orang yang dia jumpai di jalan Tidak lama kemudian Seperti dia Dia mendapatkan itu berita Bahwasannya Nabi Muhammad SAW Beserta Sahabatnya Dia telah pergi Untuk menghadang kapilah Wahina izin Maka seketika itu Abu Sofyan Istak jarak Istak jarak Abu Sofyan Wahina izin Dan seketika itu Abu Sofyan itu Menggaji Domdom bin Umar Al-Gifari Dia gaji Ke Ke arah Mekah Memberitahukan Kurais Untuk menyelamatkan Kapilah mereka Agar Mereka Mencegah Nabi dan para sahabatnya Dan Domdom ini keluar Dalam keadaan terburu-buru Dalam keadaan terburu-buru Hingga Ia tiba di Mekah Pasor roha Bi batnil wadi Wa kifan ala ba'irihi Lalu Ia berteriak Di tengah lembah tersebut Wa kode jada Ampuhu Hidung Kenapa itu Jadi Jeleh hidungnya Stas buruk Iya Buruk Wa hawal hari jeluhu Dan tergilir kakinya Wasyokka Komisuhu Sobek bajunya Wa huwa yakulu Lalu itu Domdom berkata Ya Masyarul Kurais Wahai Sekalian Orang Kurais Allatimah Allatimah Ada kapilah Ada kapilah Amwalukum Ma'abi Sopyan Sedang harta kalian itu Bersama Abu Sopyan Qada'aradolaha Muhammadun Fi ashabihi Jadi ini Harta kalian Bersama Abu Sopyan Sungguh Muhammad dan para sahabatnya Telah menghadang La'ara'an kadrakuha Saya melihatnya Saya melihat Tidak ada yang melihatnya Artinya tidak ada yang menolongnya Ya Al-Ghosa Al-Ghosa Tolonglah Tolonglah Ya Lanjut Ke Ahlu Mekah Penduduk Mekah Yang mereka bersiap-siap Untuk melakukan perang Maka disini Manusia itu Bergegas Dalam keadaan terburu-buru Wa'kalu Dan mereka berkata Ayah Zunnu Muhammad Apakah menduga itu Muhammad dan para sahabatnya Adanya ia bisa Seperti kapilah Ibnu Hadrami Kan la' La' Kan la' Sama sekali tidak Wallahi Demi Allah Layak Lamanna Ghaira Zalika Ia tidak Ia mengetahui Selain itu Artinya Tidak ada tahu Itu Tentang Ini ustaz Ibn Hadrami Tentang Anggapannya Tidak Tidak ada tahu Rasulullah Tentang Ini Adrami Pakanubayna Rajulaini Maka Adalah Itu Ahlu Mekah Antara Dua pilihan Disini Sebenarnya Berbanding Iya Antara Dua pilihan Apakah keluar Artinya Dia yang keluar Sendiri Pergi berperang Atau Atau Dia mengutus Pada tempatnya Itu seorang Laki-laki Tidak terbaca Mereka Palamiya Takholab Dan Ia Tidak Tertinggal Dari Pembesar-pembesar Mereka Satupun Kecuali Abi Lahab Kenapa Abi Lahab Tinggal Karena Sesungguhnya Dia itu Diganti Oleh seorang Laki-laki Yang adanya Laki-laki Tersebut Mempunyai Utang Kepada Abu Lahab Wahashadu Dan semua Sekelilingnya Orang Arab Di sekelilingnya Itu Ikut berperang Dengan Kabila Orang Arab Tidak 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 Tertinggal Dari Satupun Itu Dari Perkampuan Kuraish Pergi Semua Terus Illa Bani Adi Kecuali Bani Adi Dia tidak Keluar Satupun Lanjut lagi Kekuatan Pasukan Mekah Bisa 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 Sudah Sudah Kapan 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 Bahas Langsung Bisa Kekuatan Pasukan Mekah Apa Ini Artinya Adalah Kekuatan Pasukan Mekah Sekitar Seribu Tiga Ratus Orang Seribu Tiga Ratus Orang Yang Berperang Pada Awal Keberangkatan Saya Keberangkatan Dan Adalah Bersamanya Itu Seratus Kuda 600 Baju Besi Dan Banyak Untah Yang Tidak Diketahui Bilangannya Secara Pasti Dan Adanya Komando Yang Paling Tertingginya Itu Adalah Abu Jahal Bin Hashim Dan Yang Bertugas Bertugas Menyediakan Makanan Ada Sembilan Laki-laki Dari Pemuda Quraish Ia Menyembeli Pada Setiap Harinya Itu Sembilan Untah Dan Kadang Juga Sepuluh Untah Apa Artinya Masukin Pada 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 Waktu Semuanya Berkumpul Pasukan Untuk Berangkat Quraish Mengingatkan Yang Yang Ada Antaranya Dan Antara Bani Bakrin Tentang Permusuhan Dan Peperangannya Jadi Mereka Ini Takut Mereka Takut Bahwasannya Kabilah Kabilah Akan Memukuli Mereka Di Belakannya Kabilah Akan Memukuli Mereka Di Belakannya Dan Mereka Itu Berada Pada Dua Kobaran Api Yang Ia Pakada Pakada Maka Hampir Itu Ia Membuat Mereka Bimbang Jadi Bimbang Pergistas Akan Tetapi Seketika Itu Muncul Iblis Muncul Iblis Yang Berbentuk Surakah Bin Malik Bin Jaksim Al Madlaji Dia Adalah Pimpinan Kinnanah Bani Kinnanah Lalu Iblis Ini Berkata Kepada Mereka Saya Bagi Kalian Jaminan Dari Datangnya Bani Kinnanah Dari Belakang Dari Belakang Kalian Dengan Sesuatu Yang Engkau Tidak Suka Saya Akan Akan Saya Apa Ya Cocok Sudah Sudah Bersambung Bersambung Submateri Kedua Pada Alaman 141 Rasul Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam Ya Kumu Bi Amaliyat Istiqsyaf Rasulullah Melakukan Kegiatan Pengintaian Rasulullah Langsung Melakukan Pengintaian Bersama Dengan Sahabat Karibnya Yaitu Abu Bakar As-Siddiq Ketika Keduanya Ini Beranjak Mengelilingi Pasukan Makkah Tiba-tiba Ini Tiba-tiba Beliau Berpapasan Dengan Orang Arob Yang Tua Maka Rasulullah Ini Bertanya Kepada Orang Tua Tersebut Tentang Pasukan Quraish Dan Tentang Pasukannya Juga Nabi Muhammad Kemudian Orang Tua Ini Berkata Aku Tidak Akan Aku Tidak Akan Memberitahukan Kepada Kalian Sebelum Kalian Ini Memberitahukan Kepadaku Dari Mana Asal Kalian Berdua Karena Rasul Dan Abu Bakar Disini Menyamar Kemudian Rasulullah Berkata Beritahukan Kepada Kami Beritahukan Kepada Kami Nanti Kami Akan Beritahukan Kepada Kamu Dari Mana Asal Kami Itu Perkatanya Rasulullah Kemudian Orang Tua Berkata Begitukah Maka Rasulullah Berkata Iya Seperti Itu Lalu Orang Tua Itu Memberitahukan Kepada Nabi Berita Yang Ia Dengar Jadi Menurut Informasi Yang Saya Dengar Muhammad Dan Rekan Rekannya Ini Berangkat Pada Hari Ini Jadi Jika Informasi Itu Benar Benar Berarti Pada Hari Ini Dia Sudah Tiba Di Tempat Itu Begitupun Dengan Informasi Yang Saya Dengar Tentang Tentang Pasukan Quraish Pada Hari Ini Ia Juga Berangkat Maka Setelah Orang Tua Itu Memberitahukan Berita Itu Lantas Orang Tua Ini Berkata Dimana Asal Kalian Berdua Dari Mana Asal Kalian Berdua Maka Beliau Menjawab Kami Berasal Dari Setetes Air Setelah Itu Rasulullah Dan Abu Bakar Beranjak Pergi Meninggalkan Orang Tua Tersebut Maka Heranlah Orang Tua Ini Dia Kebingungan Maksudnya Setetes Air Apakah Setetes Air Dari Irak Intinya Bingung Orang Tua Ini Karena Ditinggalkan Oleh Rasulullah Jadi Andilnya Rasulullah Disini Adalah Rasulullah Sebelum Perang Badar Dia Langsung Terjun Untuk Mengintai Itulah Andilnya Rasulullah Disini Jadi Itulah Submateri Yang kedua Yusuf Singkat Di Yusuf Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja tentang pasukan Makkah, di mana pasukan Makkah ini memasuki arena peperangan dan terjadinya perpecahan di antaranya. Ada pun kata Muson Nif menceritakan disini yang awal-awal ini, seakan-akan ini Muson Nif menceritakan alur mundur, yang mana Hakim bin Hizam ini akan masuk Islam di saat Perang Badar. Yang ini, Kafilah Quresh ini menghabiskan malamnya dengan berkema di Udwatul Qiswah. Dan pada pagi harinya mereka itu mendatangi pasukannya, mereka itu datang ke pasukannya dan turun dari bukit pasir ke Lembah Badar. Dan disinilah diceritakan ada sekelompok, yang mana sekelompok ini, mereka ke kolam Rasulullah, mendatangi kolam Rasulullah SAW. Dan disitulah Rasulullah mengatakan, tinggalkanlah. Maka, tiadalah dari seorang pun, maka diceritakan, tiadalah seorang dari mereka yang hendak meminum ketika itu, kecuali dibunuh. Ketika tenang-tenang, sudah tenang-tenangnya pasukan Qurais, diutuslah Amir bin Wahab Jumahi, untuk menyelidiki atau untuk memata-matai bagaimana kadar kekuatan tentara Madinah. Lalu, berputarlah Amir dengan kudanya di sisi pasukan Muslim. Kemudian dia kembali kepada mereka, lalu dia berkata, ada 300 laki-laki, yang mana kurang lebih, yang bertambah sedikit atau kurang. Akan tetapi, tunggulah dulu. Hingga, saya itu melihat-lihat dulu kembali, apakah di belakangnya itu ada cadangan pembantu yang akan membantu mereka, atau pendukung dari belakang. Lalu, dia itu pergi ke suatu lembah, hingga sangat jauh. Lalu, ia tidak melihat sesuatu, maka ia kembali kepada mereka. Lalu, ia berkata, saya tidak mendapatkan sesuatu, akan tetapi, saya melihat, Wahai sekalian ekorais, suatu bencana yang akan membawa mimpi, seakan-akan ada mimpi buruk, Di mana kolam niat serib ini, membawa kematian yang memilukan. Yang mana suatu kaum, dia adalah bersama mereka, pameng, dan tidak ada benteng, kecuali pedang-pedang mereka. Dan demi Allah, dia adalah, saya melihat, seorang laki-laki terbunuh, dari mereka, hingga dibunuh laki-laki dari mereka. Satu sama, pokoknya, kalau ada yang engkau bunuh, maka engkau juga akan dibunuh. Apabila mereka, apabila, apabila, menghadapi, menghadapi, apabila mereka menghadapi dari kalian, Bilangan kalian, maka, dia adalah kebaikan hidup setelah itu. Maka, pikirlah, maka pikirlah, ketika engkau ingin berperang. Dan ketika itu, permasalahan yang lain timbul. Ketika itu, permasalahan lain timbul, yakni tentang Abu Jahal, yang masih ngotot untuk ingin berperang. Maka, ia itu mengajak untuk kembali tentara ke Mekah dengan tanpa berperang. Untuk ke Mekah. Lalu, Hakim bin Hizam, diceritakan lagi, Hakim bin Hizam ini kembali pada sebagian manusia. Dan ia mendatangi Utsba bin Ru'aibah. Lalu, ia berkata, Ya, Abad Walid, Sesungguhnya, kamu adalah pemuka kurais dan pimpinannya. Apakah tidak ada bagimu itu kebaikan yang akan engkau kenang ketika akhir masa? Lalu, ia berkata, Apa itu, Wahi Hakim? Maka, ia berkata, Pulanglah kembalilah ke manusia kita. Kembalilah dengan manusia. Kembalilah dengan manusia. Dan bawalah urusan sekutumu, yakni Amir bin Hadromi, yang mana Al-Hadromi ini yang terbunuh pada pasukan Seratun Nakhli. Malauut berkata, Lakukanlah engkau yang menanggung atasku dengan itu. Karena selungguhnya sekutuku, maka atasku itu yang menanggung hartanya dan apa-apa yang menimpa dari hartanya. Kemudian berkata Utsba kepada Hakim bin Hizam, Datangilah Abu Jahal. Karena tiada yang kutakuti, terpecahnya urusan manusia selain Abu Jahal. Jadi, terus, berdirilah ini Utsba bin Robiah, berbicara, lalu ia berkata, Wahai semua Quraysh, sesungguhnya, dia adalah, kesungguhannya disini, terjadinya perpecahan disini, itu disebabkan karena Abu Jahal yang terus mengotet untuk ingin berperang. Terpaksa mengikuti juga, tetapi pada akhirnya mereka tetap mengikuti Abu Jahal. dan nantinya akan terbunit sebah. Ya itu cik. Ada tambahan? Dan apa cik? Bukan cik, masalah. Ini di sini sebuah-buah. perpecahan-perpecahan terjadi antara orang Quraysh masalah ini Abu Jahal sebenarnya al-hakim disini tidak condong nih anunya untuk berperang dia sudah tidak berhak untuk berperang dan tanya mi juga ini utbah agar supaya tidak usah berperang karena dalam perperangan itu tidak menimbulkan jika baikan sama sekali bisa saja kalau berperangi maka akan banyak yang meninggal terpecah belakang atau apa segala macam pokoknya di dalam memerangi Muhammad ini tidak ada sih kegunaan di dalamnya tapi karena ada sebelumnya dijelaskan bahwa Abu Jahal tidak mau mi untuk tidak untuk berperang karena ada memang panggilan untuk perang setelah sebelumnya itu yang surat sebelumnya maka tetapi ingin berperang baru naulokologi utbah bilang mengatakan itu utbah dia tidak mau berperang karena anaknya ada anaknya di sisinya Nabi Muhammad karena sebelumnya ada memang anaknya utbah yang masuk Islam nah jadi bilang ini itu utbah telah takut sekali nih itu telah takut sekali nih dia sama Muhammad terus anu ustad eh kan ini ini hakim nah tanyai utbah bilang ini kamu kan ini pemuka Quraysh kamu ini pemimpin-pemimpinnya manusia jadi kalau berperang di dalam sini ini tidak baik kalau memang mau menyampaikan hal sedemikian maka tanya Abu Jahal tanya Abu Jahal karena Abu Jahal yang paling pemimpin anu perang tanya Abu Jahal kalau mau memang betul kau yang sampaikan kepada Abu Jahal karena tidak ada aku takut urusannya manusia kecuali Abu Jahal jadi bilang mi utbah bilang mi hakim oke saya sampaikan kepada Abu Jahal bilang baru pas sampai hakim kepada Abu Jahal berkata mi hakim bilang telah menyampaikan utbah kepadamu seperti ini, seperti ini, seperti ini bilang ya Abu Jahal akhir itu utbah itu eh takut itu apalagi di sisinya Muhammad ada anaknya nah sayang itu anaknya jadi begitu nih besarnya kecondongan rasa takutnya itu maka disitu iya maka disitu terjadi sedikit perpecahan karena hal musyawaroh yang sedemikian karena ada perkataannya utbah sedemikian maka ini Abu Jahal nah amin lagi nah hadir mulai ditimbul rasa takutnya jangan sampai mau menyerah di dalam peperangan ini maka dia memanggil ada lagi di belakangnya sedikit ada lagi apa? ada lagi kaum Hadromain yang na'aja Umar yang na'aja Umar yang na'aja Abu Jahal dia memberitahukan bilang utbah itu itu Umar bin Hadromi bilang ini utbah itu mau yang anumai mundur mau mundur jadi jangan sampai terjadi itu jangan sampai mau mundur jadi kayak akan-akan na'aja iya na'aja itu Umar bin Hadromain dengan cara nakasih ingat saudara-saudaramu iya dengan cara nakasih ingat bilang itu saudaramu pernah itu terbunuh oleh Rasulullah Amir Amir bin Hadromain saudaranya pernah terbunuh jadi setelah itu bergabung lagi Umar sama Abu Jahal dan terjadi itu peperangan karena mengikuti kepada Abu Jahal mau pulang juga anu mau pulang juga anu mau pulang juga anu mau pulang pulang siapa umar tidak ustad itu Umar bin Hadromain anu dia bukan mau pulang dia itu Amir bin Hadromi iya Umar Amir Amir oh iya Amir bin Hadromain amir 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 ajai ajai di dalam nah tanya bilang itu itu utbah mau mundur jadi si akan-akan nah wujui untuk jangan sampai kamu juga ikut mundur tetapi dalam peperangan karena saudaramu itu pernah itu mati dibunuh Rasulullah di anu dalam peperangan sebelumnya maka harus bisa mengalahkan beliau jangan sampai luas perkembangannya Islam dalam dunia politik yang tadi disampaikan oleh kadarma Dan dunia militer